Israel bersiaga di tengah kemungkinan serangan balas dendam Iran atas kematian pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh. Perdana Menteri Israel menyemin Netanyahu mengatakan pihaknya bersiap bertahan atau melawan serangan Iran. Dalam kunjungannya ke pangkalan militer Israel di Tel Hashomer pada Rabu 7 Agustus, Netanyahu meminta warga Israel sabar dan berkepala dingin menghadapi potensi serangan Iran. Dia juga berjanji menyingkirkan pemimpin Hamas yang baru Yahya Sinwar yang diduga sebagai dalang serangan 7 Oktober. Netanyahu mengklaim Israel menyerang musuh-musuhnya dan terus maju menuju kemenangan. Ia berkunjung sehari setelah pangkalan tersebut di serbupuluhan orang Yahudi ultra-ortodoks atau Haredi. Mereka memprotes dan menentang perintah wajib militer setelah dikecualikan selama beberapa dekade. Konflik Israel-Hamas meluas setelah pemimpin kelompok pembebasan Palestina itu tewas minggu lalu. Israel mengaku kepada Amerika Serikat, mereka lah yang menargetkan Ismail Haniyeh di Teheran. Anggota Hispullah tewas dalam serangan Israel di kota Jawa Yah, Lebanon Selatan pada Rabu 7 Agustus. Ia diidentifikasi sebagai Hassan Fares Chesi, seorang komandan unit roket anti-tank Hispullah. Drone Israel menargetkan sebuah sepeda motor di kota Jawa Yah pada siang hari, lalu sebuah mobil yang lewat terkena serangan tersebut melukai orang-orang di dalamnya. Pusat Operasi Darurat di Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa dua orang tewas adalah anggota Hispullah Hassan Fares Chesi dan seorang warga sipil bernama Mohamed Hassan Shoumar, sementara empat orang lainnya terluka. Penembakan artileri dan serangan udara Israel terus berlanjut di kota-kota perbatasan yang terkenal dengan kesetiaan mereka kepada Hispullah. Pusat Operasi Darurat mengatakan bahwa penembakan artileri fosfor menargetkan kota Sheba menyebabkan seorang warga menderita sesak nafas dan harus dirawat di rumah sakit. Sekretaris Jenderal Hispullah Hassan Nasrallah mengatakan dalam pidatonya pada hari Selasa, Israel tidak dapat menghindari tanggapan terhadap pembunuhan pemimpin militer terkemuka kelompok tersebut, Fuad Shukar. Sementara Israel juga mengantisipasi tanggapan Hispullah dan Iran terhadap pembunuhan kepala politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran beberapa jam setelah kematian Shukar di pinggiran selatan Beirut. Uni Eropa, Inggris, dan Perancis mengecam pernyataan Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smodrich, yang menyebut tidak keberatan jika warga Palestina kelaparan. Negara-negara Eropa menilai pernyataan itu sangat tidak bermoral. Kelaparan yang disengaja terhadap warga sipil merupakan kejahatan perang. Mereka mengharapkan pemerintah Israel untuk menjauhkan diri dari pernyataan Menteri Sayap Kanan tersebut. Perancis juga mengkritik Smodrich dengan mengatakan bahwa pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza merupakan kewajiban berdasarkan hukum humaniter internasional bagi Israel. Sementara Menteri Luar Negeri Inggris David Lemmy menesak pemerintah Israel untuk menarik kembali pernyataan Menteri Ekstremis itu dan mengutuknya. Sebab negara tersebut mengendalikan semua akses ke wilayah Palestina. Sebelumnya, Bezalel Smodrich menyebut 2 juta warga Palestina di Gaza layak mati kelaparan demi membebaskan sejumlah tawanan yang ditawan. Pernyataan Smodrich memicu kemarahan komunitas internasional dan Uni Eropa. Sejak perang di Gaza pecah pada 7 Oktober 2023, situasi kemanusiaan di wilayah Palestina yang terkepung masih sangat buruk dengan hampir seluruh dari 2,4 juta penduduknya mengungsi dan menderita kekurangan pangan. Hamas merilis video saat menargetkan pasukan Israel dalam penyergapan di Kanyonis. Video itu memperlihatkan pejuang Hamas sedang mempersiapkan dan melaksanakan penyergapan dengan alat peledak rakitan atau IED di kota Kanyonis Gaza Selatan. Video tersebut menyatakan bahwa penyergapan terjadi pada hari Senin 5 Agustus 2024. Rekapan video itu menunjukkan sebuah IED sejil yang ditandam. Mereka kemudian diledakkan oleh kabel komando saat pasukan Israel memasuki lokasi penyergapan. Penyergapan itu menewaskan dan melukai semua anggota unit Israel. Brigade Al-Qasam sayap militer Hamas mengunggah video itu dengan keterangan penyergapan Al-Farahin II. Mereka meledakan bom terhadap tentara musuh di wilayah Al-Farahin di timur Kanyonis. Kanyonis sendiri telah menjadi lokasi pertempuran selama berbulan-bulan. Diketahui bahan peledak sigil yang digunakan diproduksi selama pertempuran banjir Al-Aqsa. Bahan peledak di sigil diambil dari rudal IOF yang belum meledak dan berisi 750 pecahan peluru. Sumber utama di Al-Qasam mengatakan bahwa setelah ledakan itu, anggota Brigade menembakkan senapan mesin ringan dari jarak dekat ke tentara Israel yang tersisa. Jendasa mereka tersebar di tempat tersebut dan dibawa oleh pengangkut pasukan ke dalam dan kemudian diangkut oleh dua helikopter. Para pejabat Israel semakin yakin bahwa Hezbollah akan menjadi yang pertama melancarkan serangan besar terhadap Israel. Mengutip Times of Israel pada Kamis 8 Agustus, mereka yakin Hezbollah akan menyerang dalam beberapa hari mendatang. Sementara itu, Iran dilaporkan mungkin mempertimbangkan kembali ancaman serangan bersekala besarnya. Dua sumber yang paham intelijen melaporkan, Hezbollah semakin bertekad menyerang Israel. Ini terlepas dari tanggapan Iran yang ditunggu-tunggu setelah kematian pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh di Teheran. Salah satu sumber mengatakan Hezbollah bergerak lebih cepat daripada Iran dalam mempersiapkan serangan. Menurut jaringan berita AS, beberapa pejabat mengatakan Iran tampaknya masih menyusun rencana pembalasannya. Seorang pejabat militer AS mengatakan Teheran telah membuat beberapa persiapan yang diharapkan untuk serangan skala besar terhadap Israel. Kedua sumber itu menyebut Hezbollah kemungkinan dapat memulai serangan tanpa tanda-tanda peringatan karena Lebanon berbatasan dengan Israel. Namun tidak jelas bagaimana atau apakah Republik Islam dan proksi Lebanonnya bekerja sama dalam serangan potensial. Sementara itu laporan tanpa sumber dari berita Channel 12 mengatakan Israel telah menyampaikan kepada Hezbollah dan Iran setiap serangan terhadap warga sipil di Israel selama janji pembalasan mereka atas pembunuhan para pemimpin teroris tinggi akan menjadi garis merah. Presiden Iran, Masud Belsekskian, dilaporkan telah meminta pemimpin tertinggi Republik Islam Ayatollah Ali Khamenei untuk menahan diri dari menyerang Israel. Mengutip Iran Internasional pada Rabu 7 Agustus, Bezhekskian memperingatkan Khamenei tentang dampak potensial serangan itu terhadap kepresidenannya. Presiden baru Iran memperingatkan bahwa serangan balasan Israel dapat sangat mengganggu masa jabatan kepresidenannya dan menyebabkan masalah-masalah yang signifikan. Termasuk melumpuhkan ekonomi, infrastruktur Iran, dan bahkan menyebabkan kehancuran negara itu. Sumer yang mengetahui masalah tersebut menyatakan bahwa Khamenei tetap bergeming. Dia tidak mendukung atau menentang kekhawatiran Bezhekskian. Bezhekskian juga memperingatkan tentang retorika dan tindakan komandan militer senior yang dapat menyeret Iran ke dalam perang. Dia menghadapi tekanan tanpa henti dari faksi-faksi di Korps Guarda Revolusi Islam yang menuntut respons militer yang kuat terhadap Israel. Presiden menegaskan bahwa penentangannya terhadap aksi militer berakar pada kepentingan nasional, dan bukan karena kurangnya pengetahuan atau pengalaman dalam masalah keamanan dan militer seperti yang diklaim oleh kelompok karis keras. Iran telah mengancam akan melancarkan serangan ruda langsung terhadap Israel untuk membalas pembunuhan kepala Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli lalu di Teheran, meskipun ada seruan untuk menahan diri dari teman dan musuhnya. Namun keinginan untuk membalas dendam ini tampaknya tidak dimiliki oleh semua pejabat tinggi di Teheran, karena ada suara-suara yang menyatakan kekhawatiran tentang kemungkinan akibatnya. Israel mewaspada isragan Iran ataupun Hezbollah. Sejumlah pemerintah kota di Israel mulai menyiapkan banker atau persembunyian bawah tanah bagi rakyatnya. Banker itu dilengkapi stok air bersih warga, persediaan darah, hingga obat-obatan. Israel juga menyiagakan layanan ambulans di pusat banker bawah tanah. Mengutip Al-Arabiya pada Rabu 7 Agustus, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan otoritas kota sedang memeriksa tempat perlindungan bom dan persediaan air. Mereka menunggu ancaman serangan dari Iran dan proksi-proksinya. Pabrik-pabrik juga diperintahkan memindahkan bahan berbahaya. Pemerintah Israel serius menghadapi ancaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang mengancam akan melakukan serangan mematikan ke wilayah Israel secara langsung. Serangan ini guna membalas kematian kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh yang tewas oleh operasi intelijen Israel. Belum jelas kapan serangan Iran ke Israel akan dilakukan. Badan Intelijen Barat menyebut rencana Iran menggempur Israel diprediksi akan dilakukan bertepatan dengan salah satu hari besar Yahudi yakni peringatan Tisha Biaf yang jatuh pada 12 hingga 13 Agustus mendatang. Alasan ini yang mendorong pemerintah Israel untuk bertindak cepat mempersiapkan tempat perlindungan bagi masyarakat. Israel juga mulai mengevakuasi puluhan ribu orang dari wilayah utara yang kemungkinan bakal terkena jangkauan roket Hezbollah Lebanon maupun Korps Garda Revolusi Iran. Belum diketahui pasti kapan Iran akan menyerang wilayah Israel buntu tewasnya pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh. Namun, Iran mulai menyiapkan peluncur roket untuk membombardir wilayah Israel. Seorang pejabat Amerika Serikat menjelaskan Korps Garda Revolusi Iran dan tentara Iran melakukan latihan militer. Mereka memindahkan peluncur rudal ke 12 lokasi perbatasan strategis untuk membombardir Tel Aviv. Diprediksi, mereka memasangnya di dekat perbatasan termasuk Tabriz, Germansyah, Koramabad, dan Desful. Pusat pendidikan penelitian ALMA mengungkap peluncur roket dan rudal Iran kemungkinan besar bergerak dari area terbuka di sebelah pangkalan bawah tanah. Prediksi ini dilontarkan mengingat saat ini IRGC mulai kekurangan terowongan di pangkalan tersebut. Diketahui pasca Ismail Haniyeh, pemimpin biropolitik Hamas dilaporkan tewas akibat ulah Israel. Perdana Menteri Israel, Benyamin dan Tanyahu diminta waspada terkait adanya kemungkinan serangan balik dari Iran. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!